Intro Beredar sebuah video bahwa posko pengetatan COVID-19 di perbatasan Kalimantan Utara hanya melayani pemeriksaan rapid antigen kepada warga beridentitas Kaltara. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara, Usman, menegaskan bahwa pemeriksaan rapid antigen diberikan kepada seluruh warga yang hendak masuk ke Kaltara tanpa adanya bukti bebas COVID-19. Tidak hanya melayani pemeriksaan rapid antigen kepada warga Kaltara atau bagi siapapun. Kesehatan ya terkait dengan COVID. Jadi bagi mereka yang tidak mau kartu keterangan terkait dengan kesehatan terkait dengan COVID, akan datang kemeriksaan ya. Di awal kita sudah periksa bahkan KTP luar juga, KTP Pesamarinda, KTP, yang tidak berhasil. Jadi, yang keluarifikasi buat tidak betul. Kalau yang diperiksakan itu cuma masyarakat Kaltara. Selain itu, Usman menegaskan bahwa poskop pengetatan masuk ke Kaltara tidak pernah mematok biaya untuk pemeriksaan rapid antigen, melainkan gratis. Edikal Tim Tara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!